Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ansyafia Rianza NPM 218110224 Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Di sini saya akan menjelaskan tentang emosi Yang pertama kita akan masuk ke pengertian emosi Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Perancis Atau dalam bahasa Latin emovere yang artinya keluar Secara etimologisnya emosi diartikan bergerak keluar Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikan Emosi merupakan suatu reaksi positif maupun negatif Sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar Nah berikut ini ada beberapa pengertian emosi menurut para ahli Yang pertama menurut Press pada tahun 1999 Press mengungkapkan arti emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu Sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif Sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi Nah yang kedua kita juga bisa mengetahui arti emosi dari Heathersell Pada tahun 1985 Menurut dia emosi adalah kondisi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif Yang dapat diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah atau tubuh Nah yang terakhir kita bisa tahu dari William James Emosi yaitu kondisi budi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas Nah setelah kita tahu beberapa pengertian emosi dari para ahli Kita juga bisa tahu macam-macam emosi Emosi pada individu dikelompokkan menjadi beberapa bagian Yaitu yang pertama emosi sensoris Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh Seperti dingin, panas, lapar, sakit Nah yang kedua juga ada emosi psikis Emosi ini merupakan emosi yang memiliki alasan kejiwaan Seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan perasaan benar atau perasaan terkait hubungan dengan orang lain Baik secara perorangan maupun kelompok Kemudian kita akan masuk ke materi teori-teori emosi Teori emosi disampaikan oleh para ahli melalui penelitian dan pengamatan mereka dari masa ke masa dan saling menyempurnakan Berikut ini adalah teori emosi dalam psikologi Yang pertama itu ada teori dari James Latch Emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh James mengatakan bahwa emosi adalah ketika kita merasa sedih, ketika menangis, marah, ketakutan James mengusulkan gagasan mengenai rangkaian kejadian pada emosi Individu menerima situasi dan menghasilkan emosi Individu bereaksi pada situasi dan memperhatikannya Persepsi terhadap reaksi menjadi dasar untuk emosi yang dirasakan Mengalami emosi dirasa terjadi setelah perubahan tubuh yang dilakukan oleh sistem saraf otonom Yang kedua ada teori Cannon-Burke Menurut dia emosi yang dirasakan dan respon dari tubuh merupakan keadaan yang berdiri sendiri Cannon mengajukan pendekatan untuk melihat adanya hubungan antara keadaan tubuh dan emosi yang dirasakan melalui riset Cannon kemudian menyatakan bahwa emosi merupakan apa yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi saling bergantung Yang ketiga, teori kognitif tentang emosi Teori ini memandang emosi sebagai hasil interpretasi kognitif dari rangsangan luar atau dalam tubuh Proses interpretasi kognitif dalam teori ini dibagi menjadi dua yaitu Yang pertama, interpretasi stimuli dari lingkungan Informasi dari stimulus pertama kali menuju ke korteks Untuk diinterpretasikan berdasarkan pengalaman masa lampau dan masa kini Kemudian pesan tersebut disampaikan pada sistem limbik dan sistem saraf otonom yang menghasilkan respon fisiologis Contohnya, apabila seseorang yang kamu anggap buruk datang padamu Maka perasaan cemas atau takut sudah dirasakan Namun, apabila sahabat baik kamu datang maka perasaan bahagia yang muncul Nah, yang kedua, teori ini menekankan pada stimuli internal dalam tubuh Namun, hal ini berlanjut pada interpretasi kognitif dari stimuli Di mana lebih penting daripada stimuli internal itu sendiri Dan teori yang terakhir adalah teori emosi dan motivasi Emosi dan motivasi berjalan beriringan atau bersamaan Emosi ini ditetapkan sebagai suatu rangkaian dari emosi Emosi merupakan bagian dari motif-motif atau dorongan Tomkins mengungkapkan bahwa emosi merupakan energi bagi dorongan yang selalu muncul bersama Menurut Lieber, garis pemisahnya sangat tipis, yaitu seperti ketakutan Ketakutan merupakan emosi, tetapi juga motif pendorong perilaku Orang merasa takut dan terdorong melakukan perilaku yang memiliki tujuan tertentu Nah, kita masuk ke ekspresi dan persepsi emosi Yang pertama itu ada ekspresi wajah Ketika hati dalam keadaan sedih atau bahagia Maka wajah pun akan tercermin sesuai perasaan tersebut Ekspresi wajah menyesuaikan suasana hati Sehingga hanya dengan melihat wajah seseorang Orang lain bisa menilai bagaimana perasaannya saat ini Apakah bahagia, sedih, marah, takut, atau bahkan terkejut Pada setiap jenis emosi, maka berbeda juga ekspresi yang ditunjukkan Ekspresi wajah berkaitan dengan ekspresi bibir Apakah tersenyum atau tidak Ekspresi mata, apakah menyatakan kesedihan, kemarahan, bahagia, atau yang lainnya Nah, yang kedua Ada ekspresi vokal Nada suara akan berubah mengikuti suasana hati Apabila bahagia, maka suara akan berubah girang dan lebih ceria Ketika seseorang sedih Maka suara akan berubah lebih pelan, lebih rendah, dan dalam Bisa juga tidak banyak bicara Pada situasi marah, nada suara akan meninggi Tidak jarang nada suara tertentu Terkadang diartikan sebagai sebuah ekspresi hati Tidak jarang juga Pengguna nada yang tidak tepat Dalam situasi tertentu membuat orang salah sangka tentang emosi Atau perasaan saat itu Nah, yang ketiga ada ekspresi fisiologis Ketika emosi berubah Maka kondisi fisiologis juga akan berubah Meskipun tidak dirasakan secara langsung Pada saat ketakutan Maka ditak jantung akan meningkat Badan gemetar Bulu kuduk merinding Otot-otot menegang Tapi ketika marah Jantung juga berdebar Wajah memerah Dan sebagainya Ketika emosi sedih Secara fisiologis Akan mempengaruhi Kelenjar air mata Untuk memproduksi Air mata lebih banyak Selanjutnya Kita akan masuk ke gerak Dan isyarat tubuh Emosi akan diekspresikan Melalui gerak tubuh Misalnya ketika seseorang Sedang jatuh cinta Maka akan gugup Dan bertindak lebih ceroboh Berkeringat dingin Tersenyum sendiri Tanpa disadari Kalau emosi kebingungan Maka tangan akan diletakkan di kepala Disertai dengan perubahan ekspresi wajah Nah yang terakhir Tindakan-tindakan emosional Pada saat seseorang Sedang emosi sedih Maka akan cenderung Lebih diam Apabila Dalam keadaan Emosional marah Seseorang bisa jadi Melemparkan benda Mendorong meja Memaki-maki Bahkan Lebih parah lagi Bentuk perilaku tersebut Merupakan pelampiasan Dalam mengeluarkan emosi Biasanya setelah emosi Tersalurkan Melalui suatu tindakan Emosional Maka emosi Akan sedikit Lebih berkurang Jadi Hanya Itu yang dapat Saya sampaikan Lebih dan kurang Saya mohon maaf Jangan lupa like Ya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih